Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini, adun aku takia. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 598, Jenna yang kesal pada Kenshin. Sopirnya yang sok kenal temannya. Bicara ditelepon dengan menyebut nama Sandria. Jenna pun marah jadinya, dan langsung menegur Kenshin. Eh lu barusan telepon sama siapa sopir? Kok lu menyebut nama Sandria? Apa lu mengadang ada lagi? Emang nama temanmu sama dengan Sandria ini? Kemarin lu bilang rega, sekarang malah Sandria, mau lu apa memangnya? Waduh-waduh Jenna sewot dan emosi. Padahal juga tak menyinggung dirinya. Kenshin pun baru sadar lagi. Dan langsung menjawabnya. Oh maaf maaf nona, ini memang yang telpon teman saya. Kebetulan namanya Sabria, penyebutannya seperti sama. Saya tak bermaksud menyinggungnya. Di tengah itu tiba-tiba mobil datang. Rupanya mamanya Jenna telah tiba. Si Jenna langsung bergegas menyambutnya. Dan tak melanjutkan masalah itu. Kemudian Jenna pun bilang. Hei kamu sopir ayo bersiap antarkan kita. Dan Jenna juga berkata pada temannya. Ayo Sandria dan rega, kita berangkat ke dealer mobilnya sekarang. Sandria pun mengiakan. Kenshin pun bersiap mengantarkan. Mengantarkan Jenna dan mamanya. Sedang Pak Jeffrey naik mobil sendiri. Hingga berangkatlah Jenna, ke tempat dealer mobilnya. Setelah beberapa saat, satu jam berjalan, Kenshin pun telah tiba. Di lokasi tempatnya, dilihat oleh Kenshin. Tempat ini tak asing baginya. Kenshin pun jadi khawatir, kalau ada yang mengenalnya. Namun Jenna itu bicara. Hei sopir kamu tunggu di parkiran saja. Jangan ikut masuk ke dalam. Percuma juga lu melihat mobil mahal. Lu pasti pula gak bisa membelinya. Jadi tunggu saja di luar. Awas lu kalau cari alasan. Untuk bisa masuk ke dalam. Duh aduh cerewet amat si Jenna. Mamanya juga sampai bilang ke Kenshin. Oh ya mas sopir. Nanti hati-hati ya kalau mengantarkan Jenna pakai mobil barunya. Soalnya harga mobilnya mahal sekali. Jenna pun menyahutnya. Ya kalau itu gak usah ma. Mobil mahal kok dipegang sopir. Ya Jenna sendiri yang mengemudikan. Kok enak sekali sopirnya. Sudah ma ayo turun. Itu papa sudah berjalan. Kenshin tersenyum dan menunggu di situ. Bahkan Kenshin merasa senang. Dirinya jadi aman. Tak akan bertemu orang yang dikenalnya. Kemudian masuklah Sandria dan pacarnya Rega. Serta Jenna dan mamanya. Begitu pula dengan Pak Jeffrey papanya. Rega pun langsung disambut oleh marketingnya. Pegawai di situ langsung bilang. Lomas Rega mau beli mobil lagi ini. Mau menambah yang terbaru. Wah kemarin ulang tahun. Sekarang beli mobil baru. Para marketing di situ pun menyambutnya dengan hangat. Bicara pada Rega dengan suka citanya. Sandria pun bangga dibuatnya. Cowoknya Rega dipandang karyawan dealer mobil mewah ini. Begitu pula dengan Jenna dan mamanya. Yang melihat itu juga. Jenna pun sampai berkata. Oh ya ma gimana mama. Apa mama lihat sendiri. Teman Jenna sudah kenal dengan pegawai di sini. Jadi Jenna gak salah mengajak Rega. Sebab dia dihormati. Mamanya pun menyahutnya. Iya benar Jenna. Temanmu memang orang kaya. Di saat itu lewatlah seseorang. Seseorang itu langsung disapa oleh pegawai marketing dealer ini. Semua pun menyapanya. Tersenyum dan bersikap ramah. Jenna dan Sandria pun melihatnya. Kemudian Rega berkata pada pacarnya. Itu Sandria kamu lihat yang lewat baru saja. Beliau adalah bos pemilik konter mobil mewah ini. Namanya Pak Tanaka. Beliau terkenal di kalangan pebisnis muda. Serta juga orang-orang kaya. Sebab banyak yang membeli mobil darinya. Jenna pun mendengarnya. Begitu pula dengan papa dan mamanya. Dan Jenna pun lalu ditunjukkan oleh Rega. Sebuah mobil yang paling bagus di sini. Mobil bergengsi tunggangan para milenial terkini. Rega itu bicara. Nah ini Mbak Jenna. Mobil Ferrari yang terbaru. Ini belum lama keluarnya. Marketingnya pun juga berkata. Menjelaskan tentang mobilnya. Si Jenna dan mamanya. Serta pula papanya. Mendengar dan melihat itu. Termasuk pula Sandria. Kemudian Sandria tiba-tiba teringat. Kalau tasnya tertinggal di mobilnya. Sandria pun bilang ke cowoknya Rega. Akan mengambil tasnya itu. Di saat yang demikian. Bos dealer mobil mewah ini keluar. Orang yang bernama Pak Tanaka itu. Ditemani dua orang karyawannya. Sandria pun melihatnya. Dalam benaknya berkata. Pak Tanaka ini pasti orang kaya sekali. Sampai sama papanya Jenna saja biasa. Sama Rega juga begitu. Padahal papanya Jenna seorang pimpinan perusahaan. Tapi beliau seperti acu. Mungkin Pak Tanaka ini sudah terbiasa. Bertemu orang-orang yang kaya. Sandria sambil berjalan. Benaknya berkata begitu. Kemudian Pak Tanaka. Bersama dua pegawainya. Terlihat juga masuk tempat parkiran. Sandria pun melihatnya. Berjalan masih di belakangnya. Sedang Kenshin yang menunggu di luar. Di jalan raya depan dealer mobil itu. Kenshin terlihat berdiri sendiri. Kenshin tak menunggu di tempat parkiran. Karena khawatir ada yang mengenalnya. Sandria pun melihat mobilnya Jenna. Dilihat tak ada sopirnya. Cowok tadi yang menyebut namanya. Sandria lalu mengambil tasnya. Hendak kembali masuk ke dalam. Dan berpapasan dengan Pak Tanaka. Saat itu Sandria mendengar. Salah satu orang di situ bilang. Oh ya bos ada seorang pemuda sedang berdiri di luar sendiri. Sepertinya bos mengenalnya. Coba deh bos lihat di luar. Pak Tanaka pun menjawabnya. Memang siapa dia namanya. Kamu kok berani memerintah bosmu. Apa dia sepenting itu orangnya. Sampai kamu bilang begitu. Anak buahnya pun menjawabnya. Iya bos sepertinya dia memang orang yang penting. Sandria yang mendengar itu. Sandria langsung penasaran. Anak buah pemilik bos dealer mobil mewah ini. Sampai berani menyatakan begitu. Sandria pun menunda untuk masuk ke dalam. Dan dirinya berbelok ke sebelah kanan. Sandria keluar ke jalan raya. Melihat siapa yang dimaksud orang yang tadi. Yang dikatakan pemuda yang penting. Sedang Pak Tanaka pun lalu menjawab anak buahnya. Baiklah saya lihat nanti. Tapi ini saya tak mengambil berkas di mobil dulu. Anak buahnya pun membalasnya. Dengan berkata mengiakan. Sedang Sandria melihat kiri dan kanannya. Tak ada pemuda seperti yang disebutkan. Tak ada mobil yang berhenti di sini. Tak ada orang kaya yang dikatakan penting itu. Kemudian Sandria melihat di depannya. Terlihat sopirnya Jenna. Berdiri di bawah pohon. Sambil minum es bungkusan. Sandria pun berkata. Dalam benaknya bicara. Cowok itu kok kayak cowok culun begitu. Sopirnya Jenna memang aneh orangnya. Cakep-cakep tapi lagaknya. Seperti orang nggak jelas. Sandria bicara tak baik tentang Kenshin. Terkesan meremehkan. Kemudian Sandria melihat bos pemilik dealer mobil mewah ini. Bersama dua anak buahnya. Berdiri ada di depan pagar. Anak buahnya bos itu berkata. Sambil menunjuk arah seberangnya. Itu bos orangnya yang saya maksudkan. Saya yakin bos mengenalnya. Patanaka pun melihatnya. Langsung saja beliau bicara. Lo bukannya itu. Dia anaknya Pak Bilgaid. Tuan muda Kenshin. Kok ada di sini? Minum es ada di luar jalan raya. Kamu Robi kok tak menyuruhnya masuk ke dalam. Bikin malu saya saja. Patanaka terkejut sekali. Marah pula pada anak buahnya. Patanaka jadi terkaget melihat Kenshin. Meski penampilannya Kenshin rada lain. Patanaka sangat mengenalnya. Dan Patanaka pun bilang. Ayo kita hampiri tuan muda itu. Kita sambut dan kita persilahkan masuk ke dalam. Kamu cepat telpon bagian kantornya. Suruh persiapkan makanan. Waduh-waduh Kenshin akan dibilang begitu. Tentu saja Sandria tak bisa mendengarnya. Tentang apa yang dikatakan oleh Patanaka dan anak buahnya. Sandria pun kemudian melihat bos dealer mobil mewah itu. Bersama dua pegawainya. Menyeberang jalan raya. Tiba-tiba terlihat mendatangi sopirnya Jenna. Sandria terkaget jadinya. Tak percaya sekali melihatnya. Sampai-sampai berpindah posisinya. Sandria melihat dari samping kiri. Melihat dari samping kanan. Apa benar bos yang orang kaya itu? Mendatangi sopirnya Jenna. Padahal sama rega pacarnya biasa. Sama papanya Jenna juga begitu. Sandria pun makin penasaran. Langsung memutuskan menyeberang. Sandria ingin melihat dari dekat. Apa benar cowok sopir itu? Orang yang dikatakan penting tersebut. Dan Sandria pun melihat keanehan. Jantungnya berdebar-debar. Sebab bos pemilik dealer mobil mewah. Terkesan hormat sekali. Saat bicara dengan Kenshin. Yang tak lain seorang sopir. Sandria pun berdetak jantungnya. Bertanya dalam hatinya. Lalu bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya ada di. Partikel Youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Selamat menikmati.